mungkin ada teman-teman yang sama dengan saya ya setiap memakan kue dengan isian tausa kacang merah kurang puas ya karena isiannya yang hanya sedikit saja tausa kacang merah ini rasanya enak banget saya buat video ini untuk saya bagikan buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa bikin sendiri dan bisa lebih menikmati dengan puas tausa kacang merah untuk isian kue kacang merah sebanyak 500 gram sudah kita bersihkan ya dari butiran-butiran lainnya ya sekarang kita cuci bersih dulu kacang merah yang sudah kita cuci bersih akan kita rebus dulu ya teman-teman banyaknya air yang kita gunakan untuk merebus kacang merahnya sebanyak 1400 ml ya teman-teman kita tuang sebanyak 1400 ml kemudian kita masak dengan menggunakan api sedang nah teman-teman kacang merahnya ini langsung kita masak ya jadi tidak ada proses rendam merendam walau begitu memasak kacang merah ini ada metode atau cara yang singkat ya proses pemasakannya oh iya kita masukkan juga daun pandan sebanyak 2 lembar ya kita ikat dan kita masukkan saja ke dalam panci masak ini untuk menambahkan aroma alami kacang merahnya untuk proses pemasakan kacang merahnya supaya lebih cepat matangnya kita masak dulu sekitar 10 menit ya teman-teman dengan menggunakan api yang sedang kemudian kita matikan kompornya kita diamkan selama 30 menit kemudian kita masak kembali sekitar 10 menit dan kita tunggu hingga dingin setelah kita masak kacang merahnya dengan metode cepat kacang merahnya sudah empuk ini ya sekarang kita akan lanjut ke langkah berikutnya oke teman-teman kumak kune masakanku enak daun pandan yang ada pada kacang merahnya kita sisihkan dulu ya teman-teman kacang merahnya akan kita haluskan dengan blender memblender kacang merahnya kita lakukan secara bertahap ya teman-teman artinya kacang merahnya kita blender sebagian-sebagian ini untuk mempermudah proses blenderan oh iya teman-teman buat teman-teman yang baru melihat video ini jangan lupa subscribe ya memblender sambil kita gunakan pengaduknya ya untuk mengaduk-aduk isi dari blendernya supaya mata pisaunya cepat menghaluskan kacang merahnya saat memblender kita tidak memerlukan air ya jadi kita blender sampai benar-benar halus sesekali kita matikan blenderannya kemudian kita aduk kembali dengan sendok pengaduknya kemudian kita lanjut lagi menghaluskan kacang merahnya begitu ya teman-teman untuk seterusnya yuk kita blender sampai halus semuanya ini hasil blenderan pertama yang sudah kita blender ya teman-teman bisa melihat kacang merahnya ini sudah benar-benar halus dan teksturnya benar-benar padat ini karena saat memblender kita tidak menambahkan air lagi setelah ini langsung kita lanjut blender sisa kacang merahnya ya kita blender semuanya sampai halus teman-teman jika dirasa blenderannya susah sekali memblender benar-benar seret teman-teman boleh menambahkan sedikit saja air ya tambahkan air sedikit saja kemudian diaduk kembali dengan sendok pengaduknya kemudian blender sampai benar-benar halus nantinya teksturnya sama ya benar-benar padat oke oke teman-teman komakku nih masakan gue enak ini semua bahan-bahan lengkap untuk membuat tausa kacang merahnya ya ada ketepung ketan sebanyak 7 sendok makan kemudian gula pasir sebanyak 400 gram juga minyak sayur sebanyak 150 ml juga kacang merah yang sudah kita haluskan ya sebanyak 500 gram sekarang kita langsung masak saja ya kacang merahnya kita olah menjadi tausa kacang merah tausa kacang merah ini digunakan untuk isian berbagai macam kue seperti kue bakpao kue pia mooncake dan isian roti juga ada ya teman-teman dan rasanya enak banget oke sekarang kita tuang saja kacang merah yang sudah kita haluskan tadi kita gunakan api yang kecil ya teman-teman saat memasaknya kita masukkan juga dua lembar daun pandan yang sudah kita ikat ya ini untuk menambahkan aroma alami pada kacang merahnya kita aduk ya teman-teman setelah ini kita masukkan juga gula pasir ya gula pasir yang kita tambahkan sebanyak 400 gram setelah ini langsung kita aduk-aduk lagi oke kita aduk terus teman-teman bisa dilihat disini ya kacang merahnya terlihat seperti berair ini disebabkan karena gula pasirnya sudah mulai meleleh aduk terus saat memasak kacang merahnya ini apinya tetap sama ya tetap menggunakan api yang kecil gula pasirnya sudah meleleh semua ya bisa dilihat dari tekstur kacang merahnya seperti berair setelah ini kita masukkan saja minyak sayurnya sekarang kita langsung masukkan saja 150 ml minyak sayurnya ya kemudian kita aduk-aduk nah disini masih terlihat minyak sayur dengan kacang merahnya masih terpisah ya namun setelah kita aduk-aduk nantinya si minyak ini akan menyatu dengan kacang merahnya yang ada nantinya kacang merahnya akan berubah mengkilat ya itu karena minyaknya sudah menyatu dengan kacang merahnya terus kita aduk ya teman-teman nah disini sengaja saya buat 500 gram ya jadi hasilnya banyak nantinya tak usah kacang merahnya ini ini karena dulu setiap memakan kue yang ada isian kacang merahnya karena rasanya memang enak ya kadang-kadang kita kurang puas ya karena dengan isian kacang merah yang seadanya jadi dengan membuat sendiri kita lebih puas ya dimana hasilnya lebih banyak dan kita juga bisa menikmatinya sampai kita merasa pokoknya sampai sepuas-puasnya ya memakan isian kue dengan kacang merah buatan sendiri yuk kita aduk terus ya oke sekarang kita masukkan saja tepung ketannya ya kita masukkan secara bertahap ya atau sebagian-sebagian nah langsung kita aduk-aduk ya jadi memasukkan tepung ketannya ini jangan langsung semuanya ya teman-teman setelah semuanya ini nanti benar-benar tercampur rata kacang merah dengan tepungnya ini sudah tidak terlihat lagi serbuk-serbuk tepungnya ya maksudnya kita akan tambahkan tepung ketan berikutnya ya oke bisa dilihat disini sudah tercampur rata ya kemudian kita tambahkan lagi tahap kedua ya tepung ketannya kemudian kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata sampai nanti serbuk putih atau tepung ketannya sudah tidak terlihat lagi ya baru nanti kita masukkan tepung ketan yang terakhir ya jadi ini kita menambahkan tepung ketannya sampai 3 tahap atau 3 kali penambahan oke begitu seterusnya sampai benar-benar tercampur rata lanjut nah ini dia tepung terakhir yang kita masukkan ya langsung saja kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata saat pencampuran tepung ketannya ini kompor masih tetap menyala ya teman-teman tetap menggunakan api yang kecil terus kita aduk-aduk ya supaya kacang merahnya ini tidak gosong teman-teman bisa lihat sendiri tapi tak usah kacang merahnya ini sudah lebih padat ya dari sebelumnya itu karena kita sudah menambahkan tepung ketan pada kacang merahnya jadi kita berikan kacang merahnya kita berikan kalo akhirnya kita bisa berikan kita berikan kita berikan kita berikan kita berikan selamat menikmati kemudian kita tambahkan saja garam sebanyak setengah sendok teh langsung kita aduk-aduk ya sampai benar-benar tercampur rata tosa kacang merah bisa disimpan di dalam freezer ya disimpan di dalam plastik bisa digunakan kapan saja pastikan tosa kacang merahnya ini benar-benar dingin ya baru kemudian disimpan di dalam wadahnya untuk penyimpanannya teman-teman boleh menyimpannya di dalam plastik membaginya beberapa bagian untuk memudahkan penggunaannya nanti selamat menikmati